Siang hari ini saya akan berkotbah dengan tema persembahan kain dan penyembahan habel. Mari kita bersama-sama membuka Ibrani 11 ayat 4. Kalau saudara-saudara sudah mendapatkan bagian ini, kita akan membacakannya dua kali. Saya akan membacakan pertama kali dan kemudian saudara-saudara bersama dengan saya membacakannya untuk kedua kali. Mari kita bersama-sama membuka dan memperhatikan Ibrani 11 ayat 4. Saya akan mulai terlebih dahulu, mari kita mendengarkan bersama-sama. Karena iman habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Mari kita membacakan sekali lagi ayat ini bersama-sama. Dua, tiga, ya. Karena iman habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan ayat ini membandingkan antara persembahan kain dan persembahan habel. Ayat ini mengatakan habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada kain. Saya akan membacakan ayat 4A-nya sekali lagi. Saya akan membacakannya sekali lagi untuk kita semua. Mari kita memperhatikannya bersama-sama. Karena iman habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Atau di dalam terjemahan New International Version-nya itu By faith we understand, by faith able over God a better sacrifice than kain did. Saya akan membacakan sekali lagi dalam terjemahan New International Version. By faith able over God a better sacrifice than kain did. Saudara-saudara bisa garis bawahi kata better. Saudara-saudara ya, kata better sacrifice. Jadi saudara-saudara ini sangat jelas kalau ayat ini, Ibrani 11 ayat 4 ini mengatakan bahwa Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada kain. Saudara-saudara, korban habel itu lebih baik daripada korbannya kain. Abel over God a better sacrifice than kain did. Saudara-saudara, mengapa persembahan habel dikatakan lebih baik daripada persembahan kain? Nah itu menjadi pertanyaan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita membaca Ibrani 11 ayat 4, kita tidak diberikan ketahukan jawabannya atau tidak diberikan alasannya. Ibrani 11 ayat 4 ini mengatakan bahwa korbannya Habel itu better than daripada korbannya kain. Korbannya Habel itu lebih baik daripada korbannya kain. Tetapi ayat ini tidak memberitahu kepada kita alasannya. Saudara-saudara, ayat ini tidak memberikan kepada kita rasionalisasi di belakang pernyataan itu. Saudara-saudara, ayat ini hanya menyatakan bahwa korbannya Habel itu lebih baik daripada korbannya kain. Maka menjadi pertanyaan, mengapa persembahan atau korban habel disebut atau dikatakan better than, lebih baik daripada persembahan kain? Apa yang membuat persembahan habel itu disebut lebih baik daripada kain? Itu menjadi pertanyaan. Apa yang membuat persembahan habel itu disebut lebih baik daripada persembahan kain? Saudara-saudara, kain dan habel sama-sama mempersembahkan hasil pekerjaan mereka. Kita bisa lihat itu di dalam kejadian 4 ayat 2-4. Mari kita bersama-sama mundur, saudara-saudara, ke dalam perjanjian lama karena konteks atau latar belakang dari Ibrani 11 ayat 4 ini adalah kejadian 4. Saudara-saudara, kita bisa mengatakan bahwa Ibrani 11 ayat 4 merupakan summary atau ringkasan dari cerita dalam kejadian 4 ayat 1-16. Saudara-saudara, cerita kain dan habel secara utuh atau cerita kain dan habel secara lengkap itu ditulis di dalam kejadian 4 ayat 1-16. Jadi, saudara-saudara, kita tidak akan bisa memahami Ibrani 11 ayat 4 kalau kita tidak melihat kejadian 4 ayat 1-16. Saudara-saudara, karena Ibrani 11 ayat 4 itu adalah summary atau ringkasan atau kesimpulan dari kejadian 4 ayat 1-16. Saudara-saudara, lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini kain dan habel. Saudara-saudara, kejadian 4 ayat 1-16 ini memang cerita mengenai kain dan habel, kakak adik pertama di dalam sejarah. Kakak adik pertama di dalam sejarah dan pembunuhan pertama di dalam sejarah. Saudara-saudara, jadi kasus pembunuhan pertama di dalam sejarah itu bukan tetangga. Saudara-saudara, bukan tetangga membunuh tetangga. Kasus pembunuhan pertama di dalam sejarah itu bukan pemerintah membunuh rakyat. Saudara-saudara, kasus pembunuhan pertama itu bukan penodong membunuh penjalanan kaki. Kasus pembunuhan pertama itu adalah kakak bunuh adik. Saudara-saudara, kain dan habel itu kakak adik pertama dan sekaligus juga cerita atau kasus pembunuhan pertama yang ada di dalam Alkitab. atau yang ada di dalam sejarah. Mari kita langsung melihat ayat 2 sampai 4. Saudara-saudara, ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan ayat 2 dan saudara-saudara membaca ayat 3, lalu saya akan membaca ayat 4. Saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan ketiga ayat ini. Saya akan mulai terlebih dahulu. Selanjutnya, dilahirkan yalah Habel adik kain dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani, ayat 3. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Saudara-saudara, apakah persembahan Habel dikatakan lebih baik karena dia mempersembahkan anak sulung kambing domba, sedangkan kain hanya mempersembahkan hasil tanah? Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi saudara-saudara Tuhan pertanyaan ini. Apakah persembahan Habel itu dikatakan lebih baik karena dia mempersembahkan anak sulung kambing domba, sedangkan kain hanya mempersembahkan hasil tanah? Nah kelihatannya tidak demikian karena kata korban persembahan yang digunakan dalam kejadian 4 adalah minhah. Saya beri taruh kepada saudara bahasa sedikit latar belakang perjanjian lamanya. Jadi kata korban persembahan yang kita temukan dari ayat 2 sampai 4 itu dalam bahasa Ibraninya itu adalah minhah. Dan saudara-saudara apa yang menarik dari kata minhah ini? Ini adalah kata yang sama yang digunakan untuk korban sajian di dalam imamat 2 ayat 1. Nah saudara-saudara, di dalam ibadah bangsa Israel ada beberapa korban. Ada korban bakaran, ada korban curahan, ada korban penebu salah, ada korban penghapus dosa. Nah saudara-saudara, dari sekian banyak korban di dalam agama atau di dalam ibadah bangsa Israel, satu-satunya korban yang tidak menggunakan darah itu adalah minhah. Minhah saudara-saudara, mari kita perhatikan imamat. Mari kita perhatikan imamat. Saudara-saudara perhatikan ayat 1, saya akan membacakan kita semua, imamat 2 ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian, atau dalam terjemahan bahasa Inggris atau terjemahan NIV itu grain offering, saudara-saudara. Bahkan bahasa Inggris tidak menggunakan istilah sacrifice. Saudara-saudara bahasa Inggris menerjemahkannya semua korban, 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 saudara-saudara Tuhan ya. Tapi kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, kita baru tahu istilah korban pun di dalam bahasa Inggris ada dua. Ada yang disebut dengan sacrifice, ada yang disebut dengan offering. Nah saudara-saudara bahasa Inggris dari korban sajian itu adalah grain offering, saudara-saudara Tuhan. Bahkan tidak digunakan kata sacrifice, digunakan kata offering. Saudara-saudara ya, digunakan kata offering. Nah saya lanjutkan saudara-saudara Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik. Saudara-saudara, tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Jadi saudara-saudara Tuhan sangat jelas ya, bahwa yang dimaksud dengan roti sajian ini adalah korban yang tidak terbuat dari darah. Korban yang tidak mengandung darah, korban yang tidak diambil dari daging yang disembelih atau hewan yang disembelih. Ini terbuat dari tepung, tepung yang diolah menjadi roti, roti bunder, saudara-saudara Tuhan. Roti bunder, lalu kemudian di atas roti bunder itu harus olesin minyak. Kayak bikin martabak aja saudara-saudara ya. Ini mungkin martabaknya perjanjian lama kayaknya saudara-saudara ya. Tapi tanpa topping kayaknya nih. Roti bunder, lalu kemudian diolesin minyak. Di atas, di atasnya. Nah, tuang minyak, lalu bubuhkan kemenyan di atasnya. Nah, sekali lagi saudara-saudara ya. Jadi dari sekian banyak korban di dalam ibadah bangsa Israel, satu-satunya yang tidak menggunakan darah atau satu-satunya tidak diambil dari hewan yang disembelih itu adalah korban sajian. Dan sungguh menarik, istilah yang digunakan di dalam cerita kain dan habel, istilah korban yang digunakan dalam cerita kain dan habel itu adalah roti sajian atau korban sajian. Ya saudara-saudara, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan saudara-saudara Tuhan bahwa sebenarnya korban habel dikatakan lebih baik daripada korban kain, itu tidak ada urusannya karena korban habel itu berasal dari anak kambing atau anak domba yang disembelih. Berasal dari hewan yang disembelih. Nah, saudara-saudara, ada orang mungkin sudah pernah mendengar, ada orang bilang, oh ya, kenapa korban habel itu diterima? Karena korbannya itu terbuat dari daging dan mengandung darah. Dan darah itu sangat penting di dalam perjanjian lama. Ya, kenapa kain ditolak? Ya, karena kain membawa hasil tanah, saudara-saudara Tuhan ya. Karena dia kempetani, dia membawa hasil tanah, dia membawa tumbuh-tumbuhan. Jadi kenapa korban kain diterima? Ya, karena korban kain, kenapa korban kain tidak diterima? Karena korban kain terdiri dari tanaman-tanaman. Sedangkan korban habel diterima karena korban habel terdiri dari hewan yang disembelih. Tapi kalau kita kembali kepada istilah yang digunakan, saudara-saudara, istilah yang digunakan di sini tidak berbicara mengenai korban yang disembelih. Istilah yang digunakan di sini adalah korban sajian. Korban sajian. Jadi, saudara-saudara Tuhan, kalau dari istilah ini, maka sah-sah saja habel mempersembahkan anak kambing domba, karena dia adalah gembala, dan sah-sah saja kain mempersembahkan hasil tanah, karena dia adalah petani. Saudara-saudara, kalau hanya karena habel membawa kambing domba, lalu karena kain membawa tumbuh-tumbuhan, maka Tuhan lebih menyenangi korban kain, maka Tuhan lebih menyenangi korban habel, dan Tuhan tidak menyenangi korban kain, kan terkesan, Tuhan itu meat lover, tapi bukan vegetarian, jadi ya saudara-saudara. Kenapa Tuhan tidak menerima persembahan kain? Karena tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa Tuhan menerima huron habel? Oh, karena terdiri dari hewan yang disembelih. Tapi kalau kita kembali kepada bahasa aslinya, atau istilah dalam bahasa Ibraninya, maka sebenarnya Tuhan menolak persembahan kain itu, tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya, karena kain membawa korban atau mempersembahkan hasil tanah. Bukan karena kain mempersembahkan hasil tanah, dan habel mempersembahkan anak domba kambing, baru kemudian korbannya habel diterima, dan korbannya kain tidak diterima. Lagi pula kalau masalahnya terletak pada apa yang dipersembahkan, maka kain tidak boleh disalahkan, karena pekerjaannya memang petani. Sedangkan habel pekerjaannya sebagai gembala, ya jadi kain tidak bisa dipersembahkan. Dia mempersembahkan apa? Dia hanya bisa mempersembahkan apa yang menjadi hasil pekerjaannya. Sebagai seorang petani hasil pekerjaannya, ya tanah, hasil tanah, crops. Ya saudara-saudara, sebagai seorang petani, sebagai seorang petani kain hanya bisa mempersembahkan hasil panen. Sebagai seorang gembala, habel bisa mempersembahkan, hanya bisa mempersembahkan hasil ternak. Saudara-saudara Tuhan, sangat wajar kalau habel mempersembahkan anak kambing domba, karena sebagai peternak dia punya banyak, dan sangat wajar kain mempersembahkan hasil tanah, karena sebagai petani dia mempunyai semua itu dengan sangat banyak. Ya, karena tidak fair ya, seorang gembala Tuhan ya, korban habel diterima karena dia mempersembahkan anak kambing. Ya, saudara-saudara, ya wajar, karena habel punya banyak, sedangkan kain ya sulit, kalau dia harus mempersembahkan anak kambing, karena yang dia punya hanyalah hasil tanah. Jadi seorang gembala Tuhan, kita kembali lagi pada pertanyaannya, apa yang menyebabkan persembahan habel dikatakan lebih baik? Nah, kalau memang bukan karena apa yang dipersembahkan, terus kenapa? Ibrani sebelah saya mengatakan, bahwa habel over God a better sacrifice. Kalau bukan karena apa yang dipersembahkan oleh habel, lalu apa yang menyebabkan korban habel itu dikatakan sebagai korban yang lebih baik. Seorang yang keseluruhan Tuhan, apa yang menyebabkan persembahan habel dikatakan lebih baik? Bukanlah karena apa yang diberikannya, tapi karena sikap hatinya dalam memberikan. Saya ulangi, saudara-saudara ya, apa yang menyebabkan persembahan habel dikatakan lebih baik? Bukanlah karena apa yang diberikannya, tapi karena sikap hatinya dalam memberikan persembahan. Nah, ini saudara-saudara kita harus simpan di dalam hati kita, kita harus dengarkan baik-baik, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, ketika kita memberikan persembahan, Tuhan lebih peduli sikap hati saudara dalam memberikan daripada apa yang saudara berikan. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, saudara harus ingat baik-baik, bahwa Tuhan lebih peduli sikap hati kita dalam memberikan daripada apa yang kita berikan. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan persembahan habel dikatakan lebih baik daripada persembahan kain? Bukan karena apa yang diberikannya, tapi karena sikap hatinya dalam memberikan. Saudara-saudara, ketika saya ulangi Tuhan, tadi saya bilang, kita harus ingat bahwa Tuhan lebih peduli sikap hati kita daripada apa yang kita berikan. Dan Tuhan lebih peduli sikap hati kita daripada berapa yang kita berikan. Saudara-saudara, ketika saya ulangi Tuhan, seringkali kita membawa persembahan, saudara-saudara Tuhan, dengan satu asumsi, yang Tuhan lihat itu berapa dan apanya. Saudara-saudara, saudara-saudara Tuhan di dalam konfis perjanjian baru, tidak lagi namanya korban, tidak lagi yang disebut dengan korban bakaran, saudara-saudara Tuhan. Maka saudara-saudara tidak lagi istilah sacrifice. Kenapa? Karena sacrifice itu seman Yesus. Saya ulangi, saudara-saudara Tuhan, di dalam perjanjian baru, saudara-saudara Tuhan, kita tidak mengenal lagi sacrifice. Korban bakaran, korban semblihan, tidak lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara, sehingga saudara-saudara Tuhan, satu-satunya korban, yang masih dipertahankan dari perjanjian yang lama ke perjanjian baru itu apa? Korban syukur. Korban syukur. Tapi, saudara-saudara Tuhan, terjemahannya itu bukan sacrifice, tapi apa? Offering. Offering. Saudara-saudara, di dalam kekristianan tidak lagi sacrifice, khususnya lagi di dalam gereja protestan, saudara-saudara Tuhan. Di dalam gereja protestan, saudara-saudara tidak dikenal lagi istilah sacrifice. Karena, the last sacrifice itu, Kristus. Saudara-saudara, kalau kita masih potong-potong lagi di zaman sekarang, saudara-saudara Tuhan, kita jadi bertanya, kalau hari ini gereja masih potong korban, semblih korban, saudara-saudara Tuhan, jadi Yesus itu artinya apa? Kan, bukankah dia disebut sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia, dan dia sudah disembelih di atas kayu salib. Setelah Yesus disembelih di atas kayu salib, masa kita sekarang masih bawa lagi kambing ke gereja, kita bawa lagi domba ke gereja, saudara-saudara Tuhan. Ya, enggak salah sih, saudara-saudara kalau saudara masih bawa kambing, bawa domba, tapi jangan lupa, jadi kambing guling aja, saudara-saudara Tuhan. Habis kebaktian, kita table fellowship, saudara-saudara Tuhan. Tapi, saudara-saudara Tuhan, kalau saudara bawa kambing, kenapa? Pak, saya melakukan dosa kemarin. Loh, terus? Saudara datang kepada saya sebagai pendeta, ya Pak, saya kembali melakukan dosa. Terus kenapa bawa kambing, Pak? Ya, saya minta supaya Bapak sembelih kambing ini lalu bakar, dan minta ampun untuk dosa-dosa saya, yang enggak ada gunanya. Saudara-saudara, kita enggak boleh lagi kembali ke perjanjian lama kalau begini. Tapi, saudara-saudara Tuhan, di perjanjian lama ada yang disebutkan korban syukur, dan korban syukur itulah korban sajian, terbuat dari tepung. Kenapa terbuat dari tepung, saudara-saudara? Karena salah satu mata pencerahan bangsa Israel itu adalah petani. Maka, saudara-saudara Tuhan, ketika mereka datang ke baik Allah, mereka tidak hanya bawa korban bakaran, tapi mereka bawa korban sajian. Korban bakaran itu apa? Untuk dosa mereka. Korban sajian itu apa? Untuk ucapan syukur. Untuk ucapan syukur. Nah, saudara-saudara, roti sajian itu dibuat bundar, saudara-saudara, dan di dalam baik suci itu, di ruang kudus baik suci itu ada sebuah meja, dan meja itu disebut sebagai meja roti sajian. Kenapa disebut sebagai meja roti sajian? Karena di atas meja itulah, roti sajian itu ditumpuk, dan dua belas tumpukan, saudara-saudara Tuhan. Kenapa dua belas tumpukan? Karena dua belas suku Israel. Jadi, saudara-saudara, satu suku bawa satu roti sajian. Lalu kemudian dikasih kepada imam, imam kemudian tumpuk. Saudara-saudara Tuhan tumpuk, dan tumpukan itu dibagi menjadi dua, enam-seh. Jadi, saudara-saudara Tuhan di dalam baik Allah, ada namanya ruang maha kudus, dan di ruang maha kudus itu ada meja roti sajian. Dan di atas meja roti sajian ada dua tumpuk roti, saudara-saudara Tuhan. Dan dua tumpuk roti ini mewakili Israel. Saudara-saudara, jadi jelas sekali kalau kita lihat di sini, roti sajian itu adalah korban syukur. Tuhan sudah memberkati pertanian, Tuhan sudah memberkati ladang kita, hari ini kita sudah bisa panen, lalu apa yang kita lakukan, kita bawa kepada Tuhan. Korban syukur itu, dalam bentuk roti sajian. Nah, saudara-saudara, jadi kita tidak lagi kenal yang namanya korban bakaran, korban sembelihan. Saudara-saudara, karena korban sembelihan yang terakhir itu adalah Kristus, dan dia sudah disembeli di pitgul gota, dan dia sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara Tuhan, jadi apa yang menjadi isu sebenarnya di dalam cerita kain dan habel ini? Apa yang menyebabkan persembahan kabel dikatakan lebih baik, bukanlah karena apa yang diberikannya, tapi karena sikap hatinya dalam memberikan persembahan. Saudara-saudara, ketika kita membawa korban syukur, saudara jangan tanya berapa, saudara-saudara tangannya apa, tapi saudara tanya sikap hati saudara, benar gak? Benar gak sikap hati kita? Saudara-saudara, jadi sebenarnya apa sih yang membuat kain ditolak, saudara-saudara? Bukan apanya, bukan berapanya, bukan saudara-saudara, yang membuat persembahan kain ditolak itu karena sikap hatinya. Sikap hatinya, maka menarik, saudara-saudara, kita kembali lagi ke jadian 4, sebenarnya Tuhan menarik. Kalau saudara baca dengan teliti kejadian 4, saudara-saudara, yang ditolak itu bukan cuma persembahannya loh. Jadi bukan Tuhan hanya menolak persembahan kain, saudara-saudara, kalau kita membaca kejadian 4, maka sangat jelas, persoalannya itu bukan pada persembahannya kain, bukan. Kita kembali ke jadian 4, mari kita perhatikan, mari kita perhatikan ayat 4 dan 5, mari kita kembali lagi ayat 4 dan 5, tadi kita sampai ayat 4, sekarang kita lihat ayat 5, tapi masih dalam kaitannya dengan ayat 4. Saya akan membacakan, ayat 4B, ayat 4B mulai dari kata maka, sampai ayat 5, 5A, jadi saya akan membacakan dari ayat 4B sampai 5A, untuk kita semua. Maka Tuhan mengindahkan habel dan korban persembahannya. Sudah perhatikan, Tuhan mengindahkan habel dan korban persembahannya. Lalu kontras dengan kain, ayat 5, mari kita baca sama-sama, ayat 5A, tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi saudara-saudara, sebenarnya masalahnya bukan pada apa yang dipersembahkan oleh habel dan apa yang dipersembahkan oleh kain. Yang dipersoalkan di sini adalah sikap hatinya habel dan sikap hatinya kain. Maka kalau saudara-saudara perhatikan di dalam kejadian 4, sebenarnya yang ditolak oleh Tuhan itu bukan korbannya saja, bukan persembahannya saja. Yang ditolak oleh Tuhan itu adalah orang yang mempersembahkannya juga. Saudara-saudara dengar dengan baik-baik, kalau saudara datang kepada Tuhan, membawa persembahan dengan sikap hatinya tidak benar, yang ditolak Tuhan bukan cuma persembahannya saudara, saudara juga. Tidak diindahkannya. Tetapi kain dan korban persembahannya. Tidak diindahkannya. Atau dalam bahasa Inggris terjemahan international versionnya. On kain and his offering, he did not look with favor. He did not look with favor, saudara-saudara Tuhan. Tuhan tidak serak bukan hanya dengan korbannya, tapi dengan orangnya. Jadi saudara-saudara ketika kita datang kepada Tuhan, membawa persembahan yang Tuhan lihat hati saudara dulu. Hati saudara sudah tidak beres, saudara-saudara Tuhan, maka seluruh yang sudah persembahkan itu pun di reject sama Tuhan. Hati, hati saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, kita seringkali berpikir ya, kalau kita seringkali berpikir, kalau kita membawa persembahan itu yang Tuhan peduli, yang Tuhan peduli adalah apa dan berapanya. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak seperti itu. Kalau Tuhan hanya peduli apa dan berapanya, saudara-saudara, maka persembahan kain diterima, persembahan habel pun diterima, saudara-saudara. Ya kan? Kalau bisa terima dua, kenapa harus terima satu ya, saudara-saudara ya? Nah, kan gitu, saudara-saudara ya. Kalau Tuhan hanya peduli dengan berapa dan apa, kalau bisa terima dua, kenapa harus terima satu? Dua-dua diterimalah. Tapi Tuhan tidak, saudara-saudara ya. Dia terima cuma habel. Habel, kenapa? Sikap hati. Saudara-saudara, kain memberikan persembahan dengan, tidak dengan sikap hati yang menyembah. Nah, saudara-saudara tema kita hari ini adalah persembahan dan penyembahan ya, saudara-saudara ya. Persembahan dan penyembahan. Nah, saudara-saudara, saya menemukan kedua ayat ini, kedua kata ini dalam Roma 12. Sebab itu, persembahkanlah tubuhmu. Sebagai persembahan, itu namanya offering. Bukan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, di dalam Roma 12 ayat 1 itu tidak jelas. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, jadi memang penyembahan gak bisa dipisahkan dengan persembahan menyembah Allah itu berarti mempersembahkan sesuatu kepada Allah ini sebenarnya bukan hanya berlaku untuk orang yang beragama untuk orang Kristen, sebenarnya untuk orang yang mengaku tidak Kristen atau tidak beragama pun mereka melakukan hal yang sama kalau orang menyembah pekerjaannya maka dia mempersembahkan keluarganya untuk pekerjaan itu saudara-saudara kalau orang itu sudah workaholic, maka dia akan bawa keluarganya itu sebagai sacrifice di atas altar pekerjaannya berapa banyak saudara-saudara keluarga itu disembelih di atas altar pekerjaan saudara-saudara, berapa banyak maka saudara-saudara kalau saya baca ini ya, apa namanya saudara-saudara kalau saya baca kisah-kisah sukses saudara-saudara, orang kan tertarik saudara-saudara bagaimana cara dia sukses tapi kadang-kadang saudara-saudara kalau saya baca kisah orang sukses saya tertarik saudara-saudara bagaimana keluarganya menuju dia sukses saya gak tahu saudara-saudara kalau baca biografi orang sukses tapi kalau saya saudara-saudara baca biografi orang sukses saya penasaran oke lah sukses-sukses saudara-saudara dulu dia begini sekarang begini, sekarang begini oke lah, bagus lah ya saudara-saudara kan kalau kita baca kisah sukses itu kan kita maunya orang yang dari nol orang yang dari zero saudara-saudara jadi sukses itu menginspirasi ya saudara-saudara biasanya saudara-saudara buku biografi yang dari kaya jadi kaya gak terlalu laku biografi A dulu dia orang kaya, sekarang dia orang kaya juga lah, ngapain dibeli, saudara-saudara Tuhan biasanya kan kita suka baca kan yang gak punya apa-apa saudara-saudara Tuhan, underdog dulunya zero from zero to hero jadi kita mau baca halaman pertamanya zero gak ini, kalau dia gak zero ngapain kita baca, kenapa? karena kita yang baca ini zero, saudara-saudara kalau kita baca biografi, orang sukses, halaman pertamanya sudah 100 saudara-saudara Tuhan, kita juga bingung mau apalagi mau dibaca, dia sudah mulai dengan 100 kalau halaman pertamanya kita yang baca zero ya kan, setelah baca saudara-saudara bukannya terinspirasi, malah ter, malah depresi saudara-saudara Tuhan ya, baru mulai aja sudah 100 gimana saya mau mengikutinya, tapi saudara-saudara kalau kita baca buku biografi itu kan, ya memang dia dari nol, tapi saudara-saudara dengaran baik-baik saudara perhatikan bagaimana perjalanan keluarganya sampai dia menjadi sukses, ada banyak saudara-saudara Tuhan, dibalik kesuksesan itu keluarga yang berantakan keluarga yang berantakan cerai lima kali, wah saudara-saudara kalau baca itu gimana tapi memang biasanya saudara-saudara tidak diseritakan dengan detail sih, kenapa dia bisa cerai pokoknya dalam perjalanan itu cerai-cerai-cerai dan dia sekarang menjadi sukses, nah gitu kan, gak diseritakan kenapa itu bisa lima kali itu gimana itu biasanya itu cuma di footnote, saudara-saudara Tuhan tapi saudara-saudara kalau saya pikir, wah ternyata ongkosnya mahal untuk jadi sukses dia harus bercerai lima kali ampun tapi saudara kalau gak baca itu, saudara bilang inilah namanya from zero to hero saudara-saudara orang kalau sudah menyembah pekerjaan keluarga pun jadi korban dipersembahkan kepada altar pekerjaan itu saudara-saudara, jadi kalau kita mau bicara mengenai penyembahan dan persembahan ini bukan hanya untuk orang-orang yang beragama, untuk orang Kristen untuk semua orang, saudara pasti akan mempersembahkan sesuatu kepada apa yang saudara sembah saya ulangi, saudara-saudara ya saudara dan saya pasti akan mempersembahkan sesuatu kepada apa atau siapa yang saudara sembah itu tidak terindarkan dan saudara dan saya tidak mungkin tidak menyembah sesuatu atau seseorang maka saudara-saudara Tuhan, hidup ini pasti ada korbannya, gak mungkin gak ada gak ada hidup ini, saudara-saudara tidak ada orang dalam dunia yang tidak ada pengorbanan gak ada, saudara-saudara hidup ini pasti ada korbannya di dalam hidup ini saudara pasti akan sacrifice something atau kadang-kadang someone saudara dan saya tidak mungkin menyembah tidak mungkin tidak menyembah sesuatu dan untuk menyembah pasti ada yang dipersembahkan untuk menyembah pasti ada yang dipersembahkan saudara-saudara Tuhan Habel membawa persembahannya dengan sikap hati yang menyembah kain memberikan persembahannya tidak dengan sikap hati yang menyembah ini yang saya takut, saudara-saudara kita bawa persembahan tapi tidak datang dengan sikap hati yang menyembah ya, saudara-saudara saya sakut sekali kalau saudara dan saya datang dengan persembahan tapi tidak dengan sikap hati yang menyembah mari kita kembali pada Ibrani 11, saudara-saudara Ibrani 11 ayat 4 tadi saudara-saudara Tuhan Ibrani 11 ayat 4 tadi mengatakan karena Iman Habel memberikan persembahan yang lebih baik daripada kain karena Iman saudara-saudara mengapa persembahan Habel itu lebih baik karena Habel datang dengan Iman dan implikasinya apa kain tidak datang dengan Iman jadi saudara-saudara apa bedanya kain dengan Habel ya, kain itu datang dengan Iman Habel itu datang dengan Iman kain tidak datang dengan Iman dia cuma datang dengan persembahan oh, saudara jangan bilang kain tidak datang bawa apa-apa bawa, saudara-saudara dia bawa tapi dia tidak datang dengan Iman jadi saudara-saudara bisa enggak ya orang itu bawa persembahan tapi enggak bawa bisa enggak orang itu bawa persembahan tapi tidak datang dengan Iman bisa bisa, saudara-saudara Dia bawa persembahan tapi dia tidak datang dengan mengenal Allah yang kepadanya dia membawa persembahan itu Dia bawa persembahan tapi dia tidak datang dengan hati yang menyembah Allah yang menerima persembahan itu Itu yang namanya persembahan tanpa penyembahan itu Persembahan tanpa penyembahan Banyak orang itu lebih siap memberi persembahan daripada untuk menyembah Jadi yang lebih sulit itu mana? Memberi persembahan atau menyembah? Menyembah saudara-saudara Mana lebih sulit? Memberi persembahan atau datang dengan sikap hati yang menyembah? Lebih sulit yang kedua, memiliki sikap hati menyembah itu sulit, memberi persembahan itu gampang Nah saudara-saudara Tuhan, maka pertanyaannya Selama satu minggu sebelum datang ke gereja, hati kita ini menyembah Tuhan enggak? Nah repot saudara-saudara, seminggu sebelum datang ke gereja hati kita sudah enggak menyembah Tuhan, hati kita berhala semuanya Baru hari minggu kita bawa persembahan kepada Tuhan Dengan lagu sekolah minggu, kami datang dan berikan persembahanku Nah saudara-saudara Tuhan ya Aku datang dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, jurur selamatku Satu minggu hidup ini tidak menyembah Tuhan, satu minggu ini hidup ini menyembah idol Saudara-saudara Tuhan lucu ya saudara-saudara Seminggu kita hidup menyembah uang, hari minggu kita bawa uang kepada Tuhan Itu kan Seminggu Allah kita itu uang Hari minggu saudara-saudara Tuhan, kita bawa uang itu kepada Tuhan Seminggu Allah kita itu pekerjaan Lalu hari minggu kita datang membawa persembahanku kepada Tuhan Maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak mengindahkan kita dan persembahan kita sekalian saudara-saudara Dan Tuhan tidak mengindahkan persembahan saudara dan saya Dan Tuhan tidak mengindahkan saudara dan saya juga Jadi kita dan persembahan kita itu direjek oleh Tuhan Nah saudara-saudara Tuhan Ayat 11 ayat 4, Ibrani 11 ayat 4 dengan jelas mengatakan Karena iman, karena iman Habel mempersembahkan persembahan yang lebih baik daripada kain Saudara-saudara Tuhan, kita bisa mendeteksi sikap hati kain yang tidak benar ini Dari apa yang dikatakan Tuhan pada kain dalam kejadian 4 ayat 6 Mari kita kembali lagi ke kejadian 4 Memang kita harus benar mandir ini saudara-saudara Ibrani 11 ke kejadian 4, Ibrani 11 ke kejadian 4 Nah saudara-saudara, sekarang kita lihat Apa yang dikatakan Tuhan kepada kain dalam kejadian 4 ayat 6 Nah saudara-saudara Mari kita membacakannya bersama-sama Kejadian 4 ayat 6 2, 3, ya Firman Tuhan kepada kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7 Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Saudara garis bawahi kata Berbuat baik Saudara-saudara Tapi dalam terjemahan New International Version If you do what is right Saudara-saudara Ada sedikit perbedaan antara terjemahan Indonesia Dengan terjemahan Bahasa Inggris Saudara-saudara Di dalam terjemahan New International Version If you do what is right Jika engkau melakukan yang benar Saudara-saudara Secara tidak langsung Tuhan mengatakan kepada kain Bahwa sikap hatinya Waktu memberikan persembahan itu Enggak benar Saudara-saudara pada ayat yang ke Pada ayat yang ke-6 Kan Tuhan mengatakan kepada kain Saudara-saudara Jadi setelah kain pulang dari memberikan persembahan Tuhan berkata kepada kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jika Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat? Benar Jadi seolah-olah Tuhan mengatakan Kok kamu pulang dengan marah-marah? Saya tolak persembahan itu ya salahmu Saya enggak ada apa-apa dengan kamu Tapi saya tolak persembahanmu Karena kamu datang dengan cara yang tidak benar Kalau kamu datang dengan benar Saya terima kok Itu kira-kira yang dimaksudkan Ayat 6 sampai 7 ini Saudara-saudara Mengapa Hatimu panas dan Mukamu muram? Kok kamu pulang dengan marah-marah? Saudara-saudara disini mungkin kain belum berpikir Untuk murahabel belum Dia hanya pulang dengan marah-marah Tapi Tuhan tahu Dosa sudah mengintip Nah saudara-saudara ngerti Jadi dari ayat 6 sampai 7 itu Tuhan itu lagi kasih petunjuk sama kain Sudah jangan marah-marah Jangan berpikir yang aneh-aneh Kamu tadi Kamu tadi persembahanmu ditolak Karena sikapmu enggak benar Sikapmu enggak benar Kalau kamu terus begini Dosa sudah mengintip Kamu pulang disini dengan marah-marah Dengan marah-marah Saudara-saudara Ya mungkin Kain pulang dengan banting pintu Saudara-saudara Ya mungkin disitu Saudara-saudara Dia sudah menikah Istrinya kaget Saudara-saudara Lu pulang-pulang dari kebatian marah-marah Nah saudara-saudara Saudara-saudara Perhatikan ya Ini kan konteksnya kalau hari ini Saudara-saudara Kain habel itu datang kebatian minggu Saudara-saudara Kain itu kira-kira ya Lalu saudara-saudara Bisa bayangkan Suami-saudara pulang dari kebatian 2 Saudara-saudara dari kebatian 1 Saudara-saudara Baru suami-saudara pulang kebatian 2 Tiba-tiba pulang dengan banting pintu Saudara pikir dari mana tadi ini Dari mana tadi ini Oh dari gereja kan Kok dari gereja Harusnya kan saudara-saudara Dari gereja kan pulang Dengan damai sejahtera ya Bawa suasana damai ke dalam rumah Oh kok jadi bawa suasana Bawa suasana perang ke dalam Ke dalam rumah Banting pintu Saudara-saudara Banting lemari ini baru pulang dari kerja, baru dari kantor kalau saudara-saudara yang kesehatan Tuhan, suami saudara bilang kesel saya, kok kesel dari gereja? tadi kotbah pendetanya itu ya, nyindir saya itu mirip kayak kain, saudara-saudara yang kesehatan Tuhan ini sebenarnya, jadi saudara-saudara kalau kita paralelkan kain dengan sekarang itu mirip dengan orang-orang yang pulang dari gereja, kesel, kenapa? karena tadi kotbah pendetanya itu nusuk loh itu kan yang sebenarnya saudara-saudara kalau saudara pulang dari gereja dengan hati yang kesel karena kotbah itu menusuk Tuhan akan bilang kepada saudara, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? kenapa kamu pulang dengan marah-marah begini? kalau memang kotbah itu benar, bertobat jangan marah-marah, kira-kira saudara-saudara itu paralelnya dengan kita kain pulang dengan marah-marah karena korbannya tidak diterima oleh Tuhan, persembahan tidak diterima oleh Tuhan banting pintu, banting jendela, banting lemari mengapa hatimu muram dan mengapa hatimu panas dan mukamu muram tadi kok banyak yang salah gak ada yang salah, justru kamu marah karena kok banyak benar kan ya saudara-saudara maka kadangkala saudara-saudara hamba Tuhan itu senang kalau ada jemaat marah, itu membuktikan kok banyak benar ya saudara-saudara kadang-kadang hamba Tuhan itu lebih senang kalau jemaat itu pulang dengan marah daripada jemaat itu selama kotbah ketawa-ketawa karena kalau sepanjang kotbah jemaat ketawa-ketawa itu hanya membuktikan kok banyak lucu tapi kalau pulang dengan marah berarti apa? ya kotbahnya benar ya memang gak selalu ya saudara-saudara jemaat pulang dengan marah-marah karena kotbah benar gak juga kadang-kadang ada juga hamba Tuhan yang salah sasaran tapi saudara-saudara yang kaya saudara-saudara kalau saudara pulang dari kebaktian marah-marah baru saudara bilang kenapa kamu marah-marah ya karena tadi kotbahnya itu berarti kotbahnya benar karena kalau memang gak benar ya kamu gak perlu marah wah kotbahnya tadi bicara perjinahan baru saudara pulang gak marah-marah ya Tuhan bilang apa? kenapa kamu hatimu panas kenapa hatimu panas kamu muram kalau memang kotbah itu bukan mengenai kamu ya pulang santai aja dong tapi kalau kamu marah-marah ya itu artinya kotbah itu benar saudara-saudara ada orang itu marah-marah pulang kenapa? tadi pendetanya kotbah bagaimana cara mengasihi istri marah-marah dia dia bilang apa? ini pendeta ya jangan-jangan sudah dapat bisikan dari istri saya loh ini orang yang menikah juga banyak bukan cuma saudara gitu ya yang punya istri banyak tapi dia marah-marah ini kayaknya pendeta ini ini dapat bisikan dari istri saya makanya kotbahnya tadi tepat sekali untuk saya loh berarti benar dong selama ini sudah tidak mengasihi istri saudara-saudara Tuhan kain itu pulang dengan marah dan Tuhan bilang kenapa kamu marah-marah? tadi saya tolak persembahanmu karena sikap hatimu tidak benar kalau kamu mau persembahanmu diterima ya perbaiki sikap hatimu besok bawa lagi persembahan kepada kepada Tuhan kira-kira itu yang Tuhan bilang saudara-saudara Tuhan jadi kira-kira Tuhan bilang begini kain jangan marah-marah kalau kamu marah-marah nanti kemana-mana jadinya betul kan saudara-saudara ya kemana-mana betulan tadi dia datang dengan hati yang panas muka yang muram akhirnya saudara-saudara dia bunuh Habel tapi sebelum dia bunuh Habel Tuhan bilang ngapain marah sih ya kalau tadi harus kamu ditolak itu salahmu itu salahmu hatimu tidak benar tapi kalau kamu mau memperbaiki sikap hatimu besok bawa lagi persembahan itu saya akan terima persembahan itu saudara-saudara Tuhan kasih petunjuk sama kain ya Tuhan kasih petunjuk sama kain saudara-saudara jadi sebenarnya kalau sudah tanya kenapa Tuhan menolak persembahan kainan merima persembahan Habel bukan karena apa bukan berapa tapi bagaimana atau sikap hati ketika memberikan persembahan tersebut saudara-saudara apa respon kain terhadap petunjuk Tuhan ini mari kita lihat ayat 8 saudara-saudara menarik saudara-saudara nah disini baru kita lihat bahwa memang kain itu jahat ya saudara-saudara jahat saudara-saudara kain itu jahat bukan dimulai dari ayat yang kelima dan keenam saudara-saudara kain itu jahat kain itu kelihatan jahat bukan dimulai dari ayat yang bukan dimulai dari ayat yang keenam dan ketujuh maksud saya saudara-saudara wajar ya kita kecewa saudara-saudara respon kain itu respon manusiawi, saudara gak bisa bilang ini lah buktinya jahat, kenapa? dia pulang dengan hati yang manas kalau saudara jadi kain memang gak gitu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan siapa sih yang tidak kecewa kalau di reject, gak ada lah ya saudara-saudara, laki-laki ditolak sama perempuan yang dicintainya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan ditolak sama perempuan yang ditaksirnya, dia pulang dengan mungkin seperti kain juga, saudara-saudara ya hatimu panas dan mukamu muram, ya kan? eh kenapa pulang dengan muka muram seperti ini, iya tadi saya ngomong sama dia, tapi dia gak mau sama saya ya kan wajar lah, ya saudara-saudara wajar, ya walaupun seringkali akhirnya berujung dengan apa? berujung dengan headline di surat kabar, saudara-saudara, seorang wanita tewas dibacok oleh, nah itu sudah kenapa dari muka muram dan hati yang panas ini ya saudara-saudara ya, tapi gak semua juga kan, saudara-saudara emang semua orang pulang dengan hati muram karena ditolak oleh perempuan, lalu kemudian dibunuhkan, enggak juga kalau dia pulang dengan hati yang muram, kalau dia pulang dengan hati yang panas dan muka yang muram, kan wajar namanya juga ditolak siapa sih yang tidak kecewa kalau ditolak, penolakan itu pasti menyakitkan kecuali saudara mati rasa tapi kalau saudara manusia normal, ya penolakan itu menyakitkan ditolak dari pekerjaan, itu menyakitkan, pulang dengan hati yang, pulang dengan hati yang panas dan muka yang muram tapi saudara-saudara Tuhan, kita bisa melihat bahwa kain itu benar-benar jahat itu di ayat 8, saudara-saudara ya, ayat 8 jadi saudara-saudara, sebelum dia bunuh Habel saudara-saudara, sudah kelihatan jahatnya mari kita lihat ayat 8 saudara-saudara, saya bacakan untuk kita semua kata kain kepada Habel adiknya marilah kita pergi ke Padang saudara-saudara bagaimana respon kain terhadap tujuh Tuhan? dia bukan membereskan sikap hatinya saudara-saudara saudara-saudara, kain tidak mau membereskan hatinya Tuhan sudah kasih tahu, masalahmu itu hatimu bereskan hatimu baru kamu datang lagi kasih persembahan tapi saudara-saudara setelah dengar petunjuk Tuhan apa respon kain dia bukan membereskan sikap hatinya dia langsung menyusun plot untuk membunuh Habel jadi saudara-saudara ada seorang penafsir yang mengatakan sebenarnya kain membunuh Habel bukan karena dia membenci Habel sebenarnya kain membunuh Habel karena dia kesel sama Tuhan saudara-saudara sebenarnya asal mula dari kain membunuh Habel ini saudara-saudara bukan karena bukan karena dia benci adiknya saudara-saudara tapi karena dia kesel sama Tuhan saudara-saudara yang keselan Tuhan kain tidak mau membereskan hatinya dia merasa hatinya sudah benar dia merasa tidak ada yang salah dengan dia tapi Tuhan tidak fair dia kesel kok Tuhan tidak terima persamaan saya terima persamaan loh hatimu tidak benar loh tidaklah hati saya baik-baik aja kok tidak ada yang salah dengan hati saya Tuhan mengadakan ada tuh bilang-bilang hati saya tidak beres tidak ada itu tidak ada hati saya dengan hati Habel sama kok jadi kalau begitu kesimpulannya apa oh lu tidak fair Tuhan tidak fair oh Tuhan tidak fair ini saudara-saudara seperti Tuhan jadi surang perapsi mengatakan bahwa sebenarnya apa yang mendorong kain bunuh Habel itu saudara-saudara bukan hanya karena dia benci Habel bukan saudara-saudara pertama-tama karena dia benci kepada Tuhan yang lebih menyindahkan Habel karena dia benci kepada Tuhan yang lebih mengindahkan Habel yang lebih memilih korbannya Habel daripada korbannya kain soalnya kayak seolah Tuhan itulah sebabnya dia melampiaskan kekesalannya kepada Habel jadi saudara-saudara sebenarnya kalau ditanya soalnya kayak seolah Tuhan siapa sih yang mau dilawan oleh kain Tuhan sebenarnya dia tidak berani dia tidak berani dia hanya bisa simpan dalam hati Tuhan tidak fair Tuhan tidak fair tapi harus dilampiaskan nah dia cari saudara-saudara Tuhan siapa yang bisa menjadi target ya orang yang dipilih oleh Tuhan maka saudara-saudara Tuhan jangan langsung senang saudara-saudara Tuhan jadi orang pilihan Tuhan jadi orang pilihan Tuhan itu berarti apa siap menjadi sasaran orang yang tidak senang sama Tuhan saudara dengar baik-baik ya kalau saudara orang Kristen yang benar-benaran saudara-saudara lalu orang itu menganehnya saudara dengar baik-baik sebenarnya yang dia benci bukan saudara dia benci Tuhan kita kok cuman kan dia gak bisa toncok saudara-saudara Tuhan kejauhan juga gak kelihatan gitu ya jadi kemana dong dilampiaskan dia cari gereja saudara-saudara dia cari gereja saudara-saudara jadi perhatikan baik-baik ya kenapa gereja jadi sasaran gereja jadi sasaran karena orang itu tidak tahu lagi harus ngapain sama Tuhan sebenarnya sasarannya Tuhan tapi karena Tuhan gak kelihatan Tuhan di sorga loh kemana harap kemana ini harus kemana ini dilampiaskan carilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan jadi saudara-saudara Tuhan saya umat Tuhan oh saudara-saudara Tuhan seorang kata-saudara yang begini kalau saya umat Tuhan maka saya berhak atas fasilitas-fasilitas Tuhan salah saudara-saudara Tuhan kalau kita umat Tuhan maka kita harus siap-siap menjadi sasaran dari orang yang benci Tuhan maka saudara-saudara dikasih Tuhan orang Kristen itu don't expect prosperity bukan saudara-saudara orang Kristen don't expect prosperity saudara-saudara orang Kristen itu expect persecution orang Kristen jangan mengharapkan kemakmuran orang Kristen itu harus mengantisipasi penganiayaan tapi kan terbalik saudara-saudara ya orang Kristen itu jangan expect penganiayaan orang Kristen harus expect prosperity loh itu teologi apa itu saudara-saudara ya saudara-saudara jadi sebenarnya kalau orang Kristen itu mendapatkan kenyamanan itu bonus tapi kalau dia niaya itu wajar kita kan balik saudara-saudara ya kalau dia niaya itu gak wajar kalau berdapat kemakmuran itu memang sudah seharusnya tapi saudara dengar baik-baik lah kalau memang dunia ini benci Tuhan kita dan di dalam dunia ini kitalah umat Tuhan yang disebut sebagai umat Tuhan maka sebenarnya ketika dunia benci Tuhan siapa yang diserang? ya kita kita saudara-saudara kita perhatikan ya pada misionaris itu apa sih yang mereka lakukan sampai harus dibunuh gitu gak tahu ya ngerampok enggak saudara-saudara ganggu orang enggak mereka cuma datang ke situ bahkan sebelum datang ke situ waktu bahkan waktu datang ke situ sebelum di tekanan injil sudah bikin rumah sakit obatin orang di sekitar situ ngajar orang di sekitar apa sih yang mereka lakukan yang membuat orang harus merasa ini harus merasa terganggu enggak ada enggak ada saudara-saudara enggak nyolong ayamnya orang enggak kecuali misionaris datang saudara-saudara Tuhan lalu kemudian nyolong ayam tetangga oke lah tapi kan ini enggak ada datang dari Amerika datang dari Belanda tinggal di Indonesia lalu kemudian bersama dengan orang-orang di sekitar situ kemudian obatin orang yang sakit bikin sekolah untuk anak-anak di situ itu belum beritakan injil lo itu belum itu belum bikin gereja lo itu tapi seolah-olah itu akhirnya apa ada yang kemudian dianiaya ada yang bahkan dibunuh ada yang dilempar ke sungai sampai tanggelam ada yang dilempar ke rawa-rawa dimakan buaya apa penyebabnya kok bisa begini kan enggak diapapain orang di sekitar situ enggak diganggu cuma satu saudara-saudara ketika injil diberitakan ketika injil diberitakan orang berdosa itu langsung berhadap dengan Tuhan dan terganggu tapi mereka enggak bisa melawan Tuhan maka yang mereka lawan adalah saudara dan saya saudara-saudara dengar baik-baik expect persecution saudara-saudara harus mengantisipasi kesulitan penganiayaan penderitaan nah saudara-saudara kesulitan Tuhan jadi dalam cerita kain dan habel saudara siapa? habel oh saya enggak mau jadi kain pak tapi jangan jadi habel juga nah saudara-saudara itu kan kalau kita baca cerita kain dan habel saudara-saudara cuma dua pilihan kan saudara jadi kain atau jadi habelnya oh jangan jadi kain lah pak jahat jadi habel janganlah pak menderita jadi mau apa? ya saudara-saudara kan kalau kita baca cerita kan kita harus mengidentifikasi diri kita dengan tokoh disitu kan oke lah kalau dalam ceritanya cuma dua orang saudara-saudara orang Kristen saudara itu yang mana ini? yang mendekati kita saudara-saudara profilnya yang mana ini? profil kain atau profil habel? oh saya bukan profil kain pak tapi profil habel? eh jangan juga lah pak profil habel gimana sih ini masa saya dianiaya lalu mati saudara-saudara tau kan habel itu artinya apa? setarikan nafas itu artinya saudara-saudara tapi memang benarkan hidupnya setarikan doang saudara-saudara cerita habel itu cuma sebentar dan saudara-saudara perhatikan dalam kisah ini habel itu diem saudara-saudara perhatikan tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut habel habel dalam cerita ini silent cuma namanya habel habel-habel tapi gak ada satu pun kalimatnya dia tidak berbicara kain dua kali saudara-saudara kain dua kali marilah kita ke padang am I my brother's keeper dua kali dia ngomong tapi habel tidak ada satu kalimatnya pun dicatat dia dijadikan silent party dalam cerita ini senyap dia datang di ayat satu lalu dia pergi di ayat lapan jadi hidupnya habel cuma tujuh ayat itulah kenapa namanya habel setarikan nafas dan habel inilah yang digunakan oleh kita pengkotbah untuk kata kesiasiaan 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 segala sesuatu adalah kesiasiaan bahasi beraninya apa hebelim hebel hebel saudara-saudara kita itu fit dengan profil yang mana ya profil habel atau profil kain ya kita gak mau jadi profil kain tapi saudara-saudara karena kita memang umat Allah maka kita itu harus mengikuti jejaknya habel jejaknya habel saudara-saudara kain itu benar-benar jahat dia sudah dikasih petunjuk tapi dia tidak mau mengikuti petunjuk itu dia tidak merasa bersalah dia merasa hatinya benar dan Tuhan tidak fair tapi karena dia tidak berani melampiaskan kepada Tuhan maka dia cari habel dia kemudian bunuh habel dia berkata kepada habel saudara-saudara perhatikan baik-baik disini kain itu menyalahgunakan kepercayaan saudara-saudara perhatikan kenapa kain berani ngomongin sama habel karena dia tahu habel tidak curiga saudara-saudara perhatikan jahatnya habel jahatnya kain dia itu berniat dia itu berniat jahat sama habel tapi dia tahu habel tidak tahu dia lihat jahat marilah kita ke padang marilah kita ke padang marilah kita ke padang saudara-saudara kalau kain tahu habel sudah curiga dia tidak akan berani ngomong begitu tapi saudara-saudara kain tahu habel tidak curiga habel itu adik yang baik yang polos walaupun kakaknya sudah berniat jahat dia tidak curiga sama sekali maka marilah kita ke padang saudara-saudara Tuhan habel kemudian pergi ke padang bersama dengan kain lalu kemudian disitulah kain memukul dan membunuh dia membunuh dia saudara-saudara mengapa kain tidak mau membereskan sikap hatinya mari kita lihat 1 Yohanes 3-11 kita langsung lihat 1 Yohanes 3-11 sangat menarik ya saudara-saudara cerita kain ini muncul berkali-kali di perjanjian baru saudara-saudara penulis perjanjian baru setidaknya dua kali menggunakan kain sebagai model saudara-saudara model yang pertama saudara-saudara itu nanti kita lihat kita lihat saudara-saudara di Ibrani 11 nah sekarang kita lihat di 1 Yohanes 3 kalau Ibrani 11 tadi yang di zoom itu adalah habelnya kalau di 1 Yohanes 3 yang di zoom itu kainnya mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 12 mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya yaitu bahwa kita harus saling mengasihi bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya dan apakah sebabnya ia membunuhnya sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar saudara-saudara terjemahan NIVnya itu lebih berbentuk perintah saudara-saudara ya kalau ayat 12 ini kan lebih berbentuk deskripsi bukan seperti kain ya bukan seperti kain tapi saudara-saudara ayat 12 dalam terjemahan NIVnya itu lebih berbentuk instruksi bukan deskripsi instruksi ayat 12 saya bacakannya do not be like kain do not be like kain saudara-saudara perhatikan ayat 11 ayat 11 itu perintah mari kita saling mengasihi jangan kayak kain jangan kayak kain nah saudara-saudara sudah tahu kan saling mengasihi itu perintah Yesus yang terakhir sebelum dia disalibkan kalau kamu orang Kristen saling mengasihi kontras dengan siapa? kain ya saudara-saudara itu saudara-saudara satu Yohanes ini memengatakan kepada memengatakan kepada para pembacanya saudara-saudara kalau kamu orang Kristen kamu gak ada pilihan menjadi kain kalau kamu kayak kain kamu orang Kristen saudara-saudara perhatikan ayat 11 tadi kan sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya bahwa kita harus saling harus harus saling mengasihi yang tidak mengasihi kain saudara-saudara tapi yang saya mau saudara-saudara perhatikan ayat 12 saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes mengenai kain bukan seperti kain yang berasal dari si jahat saudara-saudara jadi kenapa kain tidak mau merubah sikap hatinya walaupun sudah dikasih tahu ya satu Yohanes mengatakan jangan heran memang dari sononya dia dari si jahat dari sananya jadi kenapa dia tidak mau merubah sikap hatinya memang dia berasal dari si jahat saudara-saudara bahasa Inggris itu who belong to the evil one who belong to the evil one jadi mengapa kain tidak mungkin mengasihi habel ya karena memang kain dan habel itu datang dari sumber yang berbeda nah menarik saudara-saudara kalau kita kembali lagi dalam kejadian 4 kejadian 4 itu didahului oleh kejadian 3 saudara-saudara saudara-saudara dalam kejadian 3 saudara-saudara perhatikan baik-baik waktu Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa Tuhan langsung berkata kepada ular aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini kejadian 3.16 saudara-saudara dalam kejadian 3 kita sudah lihat bahwa Tuhan mengatakan di kemudian hari akan ada dua jenis manusia yang satu adalah keturunan ular yang satu adalah keturunan perempuan yang satu dari si jahat yang satu dari Allah saudara-saudara setelah kejadian 3 masuk kejadian 4 langsung saudara-saudara dikasih tahu siapa keturunan ular itu kain siapa keturunan perempuan itu habel dan kalau saudara masuk kejadian kejadian kalau saudara-saudara pindah ke kejadian 4 ayat 17 saudara-saudara itu silsilah mengenai kain lalu saudara pindah ke kejadian 5 itu silsilah dari set keturunan perempuan dan keturunan ular jadi saudara-saudara dari kejadian 3 sampai kejadian 5 saudara-saudara perhatikan kitab kejadian itu menunjukkan bahwa memang ada dua jenis manusia dan dua jenis manusia ini datang dari keturunan yang berbeda yang satu keturunan ular yang satu keturunan perempuan saudara-saudara kejadian 3 mengatakan ada dua jenis manusia setelah manusia dalam dosa Tuhan mengatakan aku akan bagi manusia jadi dua yang satu turun dari ular yang satu turun dari perempuan saudara-saudara yang turun dari perempuan terus-terus-terus nanti di perjanjian baru Yesus tapi saudara-saudara jangan salah waktu Yesus lahir keturunan ular juga aktif mengejar Herodes saudara-saudara dari sejak kejadian 3 Tuhan mengatakan sejarah dunia ini akan dibagi menjadi dua dua arus yang satu arus keturunan perempuan yang satu arus keturunan ular gak lama setelah kejadian 3 kejadian 4 lahirlah dua manusia dari satu orang tua tapi yang satu the descendant of the serpent yang satu lagi the descendant of the woman dan saudara-saudara Tuhan kenapa kain tidak mungkin mengasihi Habel ya karena memang berbeda garis keturunannya Habel itu belong eh kain itu belong to the evil belong to the evil ya saudara-saudara kalau kita pakai istilah teologi reform ya saudara-saudara Tuhan kain itu adalah orang yang tidak dipilih Habel adalah orang yang dipilih jadi saudara-saudara doktrin predestinasi itu bukan dimulai di perjanjian baru doktrin predestinasi itu sudah dimulai di perjanjian lama dari kejadian 3 saudara-saudara kita sudah melihat ada yang namanya predestinasi yang dipilih sebelum dunia dijadikan pilihan jadi saudara-saudara mengapa Habel mengapa kain tidak mau mengubah sikap hatinya karena mau menunjukkan bahwa memang aslinya dia itu dari si jahat aslinya itu dari si jahat saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kain tidak berubah memang karena dia jahat dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan benar-benar jahat Tuhan kemudian konfrontasi lagi setelah dia bunuh setelah bunuh Habel apa kata Tuhan mana adikmu itu dimanakah adikmu itu where is your brother lalu apa yang dijawab oleh kain saudara-saudara am I my brother's keeper apakah aku ini penjaga adikku saudara-saudara kenapa kain jawab seperti ini dia mengatakan saudara-saudara saya tidak merasa salah membunuh kain karena saya bukan penjaganya am I my brother's keeper nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan disini kita perhatikan ya bahwa dosa itu bukan hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan dosa itu merusak hubungan kita dengan sesama maka saudara-saudara Paul Tripp mengatakan saudara-saudara dosa itu bukan cuman anti Allah tapi juga anti sesama saya ulangi saudara-saudara ya dosa itu bukan hanya anti Allah tapi juga anti sesama saudara-saudara jangan berpikir ya ada dosa yang hanya merusak hubungan dengan Allah saudara-saudara semua dosa itu akan merusak hubungan Allah dan hubungan dengan sesama maka saudara-saudara ciri dari orang yang berdosa itu justru apa ciri orang yang berdosa itu itu justru adalah tidak mau bersosialisasi ciri orang berdosa seperti itu saudara-saudara anti sesama ya bukan dia tidak bersosialisasi saudara-saudara tetapi orang berdosa tidak pernah mau merasa tidak pernah mau menjadi bagian dari orang lain itu sudah menjadi naturian orang berdosa saudara-saudara orang berdosa itu bukan hanya anti Allah tapi juga anti sesama maka perhatikan saudara-saudara dalam kejadian tiga pertanyaan Allah kepada Adam itu dimanakah engkau tapi dalam kejadian empat pertanyaan Allah kepada Kain bukan dimana engkau dimana adikmu dimana adikmu saudara-saudara kejadian tiga itu di dalam kejadian tiga Tuhan lagi bertanya dimana posisi manusia terhadap Allah kamu dimana dalam posisi terhadap Allah kamu dimana tapi dalam kejadian empat saudara-saudara Tuhan gak bertanya posisi manusia di hadapan Allah Tuhan bertanya posisi manusia di hadapan sesamanya dimana adikmu maka saudara-saudara Tuhan individualisme itu tidak sesuai dengan Alkitab saudara-saudara saya dan hanya saya nah saudara-saudara itu tidak sesuai dengan Alkitab itu adalah efek dari kerja Tuhan itu saya dan hanya saya karena sebenarnya orang yang di dalam Kristus itu tidak pernah berpikir hanya saya dengan saya orang di dalam Kristus itu akan berpikir saya dan sesama saya maka saudara-saudara Tuhan boleh gak orang Kristen itu hidup sendiri gak boleh orang Kristen tidak boleh hidup sendiri orang Kristen itu harus berkomunitas berkomunitas nah saudara-saudara seperti kain ya Tuhan tanya where is your brother Tuhan juga nanya sama kita where is your brother saudara-saudara kalau Tuhan tanya sama saudara where is your brother oh saya enak tunggal pak saudara-saudara jadi saya gak ditanya saya enak tunggal pak bukan itu saudara-saudara kita memang anak tunggal di rumah tapi saudara adalah anak Allah di dalam gereja ya saudara-saudara gak mungkin saudara-saudara anak tunggal di gereja anak tunggal itu Yesus kalau saudara bilang sama Tuhan juga where is your brother saya anak tunggal emang kamu Yesus Yesus anak tunggal Allah karena saudara-saudara kita kan ingat bukan anak tunggal Allah kita ini anak adopsi kok jadi kita yang rame-ramean disini semuanya disebut anak Allah berarti siapa? karena semuanya anak Allah maka satu dengan lain bersau bersaudara nah sekarang yang saya tanya bayangkan-bayangkan suatu hari pulang dari gereja ini Tuhan tanya pada saudara where is your brother aduh maaf ya Tuhan saya gak sempat kenalan di gereja ini salah saudara Tuhan nanya where is your brother tapi saudara bilang apa am I my brother's keeper am I my brother's keeper saudara-saudara kita kadang-kadang lihat ya ada orang Kristen di sekitar kita itu jatuh saudara sadar gak waktu dia jatuh Tuhan tanya where is your brother dimana adikmu itu dimana saudaramu itu saudara-saudara kita seringkali berpikir ya kalau dia jatuh salah dia tuh ya Tuhan tanya dia dimanakah engkau nah saudara-saudara nah itu ya saudara-saudara saudara-saudara kita seringkali berpikir kalau orang berjatuh dalam dosa Tuhan datang sama dia dan nanya dimanakah engkau wah saudara-saudara itu benar saya percaya itu benar saudara-saudara ya itu ada di dalam kejadian tiga tapi jangan salah ketika ada satu orang jatuh di dalam gereja Tuhan juga datang sama kita masing-masing dan bertanya dimana adikmu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kalau ada satu jemaat di gereja ini sudah sebulan gak ke gereja Tuhan nanya lo sama kita dimanakah saudaramu itu saudara-saudara bisa jawab gak dimana bisa jawab pak yang gak ke gereja saya gak kenal siapa kok saudara-saudara itu lah komunitas komunitas itu artinya komunitas lo nanya dimana adikmu dimana saudaramu sudah sebulan gak ke gereja ini ya saudara-saudara saudara-saudara di kebun jeruk ini kan kita disebut dengan komunitas love and truth saudara-saudara Tuhan wah itu kan istilah yang sangat indah saudara-saudara tapi itu implikasinya apa karena ini adalah komunitas love and truth maka saudara dan saya ditanya Tuhan where is your brother where is your brother saudara-saudara kotbah saya yang terakhir bulan lalu disini saudara-saudara Tuhan saya bicara mengenai akuntabilitas ya bahwa salah satu bagian dalam gereja itu atau salah satu elemen di dalam gereja itu apa ada akuntabilitas bukan hanya openness tapi ada akuntabilitas saudara-saudara akuntabilitas itu bicara mengenai apa akuntabilitas itu bicara mengenai dari luar ke saya kalau openness itu dari saya ke luar tapi akuntabilitas itu dari luar ke saya saudara-saudara waktu openness itu saya ikut perwil duduk sharing ngobrol ketawa-ketawa itu openness tapi saudara-saudara Tuhan akuntabilitas itu artinya apa ada orang datang sama saya confrontir saya tanya saya saudara-saudara kadang-kadang lebih gampang open daripada akuntabel ya kan tapi kalau orang datang nah saudara-saudara kalau ada jemaat belum datang kalau ada jemaat saudara-saudara ya sudah satu minggu sudah satu bulan tidak datang kemudian saudara tanya saudara-saudara Tuhan ya pak kok satu bulan gak kelihatan kemana pak saudara-saudara ya saudara-saudara Tuhan orang kalau gak akuntabilitas dia bilang apa mau tau aja ya saya gak mau datang tersersersersai dong Tuhan tahu dimana saya apa yang kamu harus tahu nah saudara-saudara ya ya saudara-saudara jadi kadang-kadang di gereja itu bukan hanya kita gak peduli orang orang yang kita pedulikan pun gak mau akuntabilitas terhadap kita pak kenapa satu bulan gak datang ya kenapa satu bulan gak datang ya boleh tau gak kenapa pak ada apa yang harus kita doakan mau tau aja Tuhan tahu kok dimana saya selama sebulan ini gue gak perlu tahu loh ya saudara-saudara saudara-saudara saya tertarik dengan seorang teolog bernama Stanley Howard Was dia tulis dalam satu artikelnya begini ya aneh ya saudara-saudara ya orang Kristen itu bisa lebih akuntabil sama petugas pajak daripada sama orang Kristen yang lain saudara-saudara kalau orang Kristen suranya-saudara Tuhan dia bilang begitu ya orang Kristen itu bisa akuntabil pada petugas pajak kalau ada petugas pajak datang tanya pak tanya ini mobil ini sudah didaftarkan gak pak ke dalam harta kekayaan atau ini mobil ini mobil bapak gak suranya-saudara Tuhan iya mobil saya sudah daftar gak pak sudah dimasukkan gak itu rumah ini rumah bapak gak iya rumah saya saudara-saudara perhatikan ya petugas pajak datang kita very akuntabil suranya-saudara Tuhan kenapa saudara-saudara mau ikut teks NST suranya-saudara nah itu ya akuntabil jadi kalau ditanya jawab semua tapi suranya-saudara Tuhan berani ada gak ya ada gak suranya-saudara orang di dalam dunia ini orang di orang Kristen suranya-saudara datang tukas pajak pak itu rumah yang di sebelah itu rumah bapak mau tau aja kamu ya kan Tuhan yang tau itu rumah saya tau gak gak ada suranya-suranya semua jawab dengan apa adanya gitu ya tapi gila orang Kristen nanya gak nanya rumah gak nanya mobil gak nanya aset nanya bapak kemana selama sebulan kok kita gak lihat ya suranya-suranya mau tau aja urusan saya dengan Tuhan dong saya gak ke gereja urusan saya dengan Tuhan loh suranya-suranya di mana akuntabilitasnya ya open dan accountable open dan accountable nah suranya-suranya kain itu tipikal orang yang tidak mau open dan accountable mana adikmu am I my brothers keeper mana adikmu bukan urusanku nah suranya-suranya nah itu ya suranya-suranya ini kita di gereja kalau Tuhan tanya di mana saudaramu itu apa kita bilang sama Tuhan am I my brothers keeper saudara-saudara kan gak boleh ya 1 Yohanes 3 ayat 11 mengatakan apa marilah kita saling mengasihi don't be like kain don't be like kain emang kain kenapa dia benci adiknya maka waktu dia sudah bunuh adiknya pun ditanya di mana adikmu am I my brothers keeper jangan kayak dia jangan kayak dia kiranya suranya-suranya Tuhan kita bisa mengikuti jejaknya Habel membawa persembahan dengan hati yang menyembah dan jangan mengikuti jejaknya kain yang hanya mempersembahan tapi tidak datang dengan hati menyembah kenapa? karena memang dia datang dari si jahat dia datang dari si jahat mari kita bersatu dalam doa Bapak di sorga kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sudah kami renungkan pada hari ini kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami melalui dua tokoh yang kami lihat di dalam Alkitab ini kami tidak mau mengikuti jejaknya kain karena dia bukanlah karena dia bukanlah model untuk kami kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan maka jejak kami itu harus mengikuti Habel yang bukan hanya membawa persembahan kepada Tuhan tapi membawanya dengan hati yang menyembah kami berdoa supaya kami hidup di dalam sebuah persekutuan satu dengan yang lain bukan seperti kain yang tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya bahkan saudaranya sendiri pun dia tidak peduli kami berdoa supaya kami terus menjadi komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin mari kita bangkit berdiri bersama kita mengikirakan pengakuan iman kita bersama dengan orang-orang percaya yang ada di segala abad dan tempat yang berbunyi demikian aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Halik Langit dan Bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal Amin silahkan duduk ada beberapa pengumuman yang ingin saya tekankan pada siang hari ini PA wanita tanggal 25 Oktober yang akan datang sorry tanggal 24 Oktober yang akan datang akan membahas mengenai istri Lot dengan tema besar learning to be right woman from bad woman hari Rabu hari Rabu ini PA umum PDPA umum akan melanjutkan pembahasan mengenai Kristus yang lain dan kita akan melihat pandangan yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia setengah dewa pandangan yang mengatakan manusia Yesus itu adalah manusia setengah dewa apakah ini pandangan yang benar saudara-saudara salah satu kesulitannya adalah karena kita mengatakan Yesus itu Allah yang sejati dan manusia yang sejati nah bagaimana bisa bisa memiliki dua natur seperti ini tapi tetap satu pribadi nah itu kita akan coba untuk melihat pandangan yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia setengah dewa PA Young Couple tanggal 28 akan membicarakan mengenai mencari uang dan mengurus rumah ya ini tanggung jawab siapa ya silahkan saudara-saudara untuk mengikuti dan nanti sore ada konser akbar konser akbar monas jam setengah 7 mari kita datang membawa teman-teman kita mengajak teman-teman kita dan keluarga kita untuk mengikuti acara ini SPIK tanggal 4 November akan membahas mengenai asal-usul dan nasib terakhirnya manusia jiwa manusia asal-usul dan nasib terakhir mari kita mendaftarkan diri di bawah sudah ada counter silahkan saudara-saudara untuk mendaftarkan diri mengikuti SPIK lalu ada beberapa buku yang direkomendasikan untuk saudara-saudara yaitu buku apakah gereja reform itu dan buku apakah kalvinis itu kalvinis sejati itu saudara-saudara ini adalah buku tipis yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia saudara-saudara ini buku yang sangat menolong kita tipis tetapi isinya padat saudara-saudara dan ini adalah bulan Oktober bulan reformasi jadi saya sengaja merekomendasikan dua buku ini yang dapat menuntun saudara untuk lebih mengenal lagi apa sih yang dimaksud dengan teologi reform dan apa yang dimaksud dengan gereja reform itu saja pengumuman yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati